Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengabdian kali ini bertemakan pengenalan dan pelatihan singkat penggunaan teknologi kedirgantaan, drone, dan pengenalan tanaman serewangi untuk meningkatkan mutu siswa SMK Muhammadiyah 1 Sentolo dalam bidang agroindustri Kegiatan ini kami laksanakan dalam satu tim dengan kompetensi yang berbeda Saya adalah Chris Haryanto dengan kompetensi dirgantara atau dari teknik dirgantara Dan rekan saya dalam satu tim adalah Bapak Eko Porwanto dengan kompetensi teknik industri Untuk kompetensi bidang teknik dirgantara Kita akan mengenalkan penggunaan teknologi drone dalam hal ini untuk membantu kegiatan SMK Muhammadiyah 1 Sentolo dalam bidang agroindustri Mengapa hal ini kita lakukan? Karena minat dari generasi muda akan dunia pertanian sekarang cenderung menurun Karena mereka lebih suka memilih bidang-bidang yang langsung mereka aplikasikan sesuai dengan tingkat lulusannya Nah kegiatan ini kami laksanakan di wilayah SMK Muhammadiyah 1 Sentolo Dan tepatnya di wilayah Kewon Progo di Jalan Ngeplang ke arah Nanggulan Nah kenapa kami memilih wilayah ini? Karena memang kami secara tidak langsung ingin membantu meningkatkan minat dari masyarakat sekeliling Akan kemampuan atau minat untuk menarik dari generasi muda sekeliling Terhadap SMK Muhammadiyah 1 Sentolo Nah ini adalah urean dari saya selaku dosen yang bergerak dalam bidang kompetensi kedirgantaraan Kami berasal dari institusi teknologi dirgantara Adus Jepto yang mana core-nya adalah di bidang kedirgantaraan Itu dari saya, untuk selanjutnya mungkin dari rekan saya Pak Eko Forwanto akan menyampaikan orientasinya sedikit Mengenai kegiatan pengabdian masyarakat saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eko Forwanto Dalam hal ini dari Institut Teknologi Dirgantara Adus Jepto Di mana kompetensi kami yaitu kompetensi teknik industri Dalam program pengabdian kali ini di SMK Muhammadiyah 1 Sentolo Yaitu tentang pengenalan tanaman serai wangi Untuk kita hasilkan produk-produk unggulan Yang pertama mungkin adalah produk minyak serai Yang akan menghasilkan, akan kita brand ya Untuk menjadi brand dari SMK Muhammadiyah 1 Sentolo Di samping itu juga ada produk-produk turunan Yang cukup bervariasi Dan produk-produk itu akan bisa menjadi produk-produk unggulan Yang dihasilkan dari siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 Sentolo Harapan kami dari produk-produk tersebut Itu akan menjadi brand yang unggul Dan akan menjadi kedepannya SMK Muhammadiyah 1 Sentolo menjadi SMK yang unggul dalam kompetensi Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 sangat favorit dan banyak juga alun-alun yang sekarang sudah menjadi tokoh juga mencapai beberapa instansi yang sangat strategis di pro-tokoh maupun di kota-kota lainnya Pada saat sekarang ini pada perkembangannya SMK Mamuda Sentulu memiliki dua kompetensi keahlian yaitu teknik komputer dan jaringan atau yang disingkat TKJ dan juga teknik kendaraan ringan otomotif atau yang sering dikenal dengan TKRO Pada perjalanannya SMK kami saat sekarang ini memang masih banyak perlu diperjuangkan kembali masih perlu ada inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat juga meningkatkan perda-perda unggulan untuk anak-anak dan juga kreatifitas guru-guru semua Sampai saat ini kami di SMK Mamuda Sentulu memiliki program unggulan atau kegiatan ekstra populer yang diharapkan dapat mendampingi kompetensi anak-anak selain kompetensi produktif di TKJ dan TKRO itu mulai dari kegiatan karakter pendidikan karakter yaitu Tapa Suci kemudian Hispulwaton atau Pramuka dari Persyedikatan Muhammadiyah itu ada kebanduan Hispulwaton kemudian ada kegiatan hortikultura yang nanti ada menanam, merawat meliputi beberapa tanaman yang sesuai dengan kondisi mungkin yang baru ngetrend begitu atau yang bisa nanti bermanfaat untuk industri yang lain kemudian ada juga pengelasan dari jurusan TKRO yang sekarang-sekarang ini sampai pada pembuatan rak penyangga pot tanaman kemudian ada juga dari TKJ itu pembuatan desain untuk desain grafis untuk sebagai sovernit dan juga yang lain-lain pada pelaksanaannya pergiatan ini selama pandemi memang ada banyak hal yang tertunda dan belum sesuai dengan yang telah di rencanakan akan tetapi kami terus menghasilkan menusahakan untuk berjalannya kegiatan ini dengan saat sekarang ini ada 42 siswa total itu tentu menjadi hambatan atau menjadi tantangan di kami bahwa pada masa-masa yang akan datang kami harus terus bangkit memusahakan menambah kembali meningkatkan kembali kebercahan masyarakat pada SMK Muhammad Sintolo oleh karena itu kami sangat-sangat membuka membuka peluang bagi sekolah bersama dengan pengusur manapun untuk mengembangkan SMK Muhammad Sintolo yang pada akhirnya kami dapat membantu negara kita ini membawa atau membantu generasi yang insya Allah bisa berkarya pada saatnya nanti tentu saja dibawa koordinasi persyarikatan Muhammadiyah terkait dengan kondisi fisik kami juga sangat berguna dan juga ada beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung seperti penambahan alat-alat praktek seperti di TKRU itu ada mobil kemudian juga diikuti dengan ekstra kurbuler setir mobil dan yang lain-lain tentu pada saat kesempatan ini kami belum bisa menyampaikan secara panjang lebar tapi secara garis besar SMK Muhammad Sintolo ingin bangkit ingin menjadi sekolah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bagi imat pada umumnya demikian yang dapat kami sampaikan semoga informasi yang singkat ini dapat bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!